Halo, Assalamualaikum Dulur, Assalamualaikum bersama saya Jalepidio Ngawi Di video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya menentukan power supply pada power amplifier Jadi bagi tulur-tulur yang masih bingung untuk menentukan power supply untuk power amplifier nya Bisa menyimak untuk video ini Karena yang namanya power supply atau PSU dalam rangkaian power amplifier Itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat vital untuk fungsinya Yang mana power supply ini adalah tegangan utama atau istilahnya sesuatu untuk mensupply tegangan ke power amplifier Jadi yang namanya power supply itu bisa dari SMPS, bisa juga dari TRAVO Jadi beda-beda, ada yang pakai SMPS, ada juga yang pakai TRAVO Untuk tulur-tulur sendiri, lebih suka mana nih? Lebih suka TRAVO atau SMPS? Silahkan tulis di kolom komentar ya Nah oke, tulur, jadi bagi yang bingung ya, atau dalam menentukan PSU, power supply pada power amplifier Jadi setiap power amplifier, setiap driver seperti ini, itu dia didesain sesuai dengan kemampuannya masing-masing Jadi ada driver yang didesain untuk tegangan rendah Ada juga driver yang didesain dengan tegangan tinggi gitu Nah, untuk masing-masingnya kita harus mengetahui hal itu Jadi sebelum kita membeli driver power, itu kita harus tahu dulu Driver ini termasuk kategori driver yang dirancang dengan tegangan rendah, dengan tegangan menengah, atau dengan tegangan tinggi Itu kita harus tahu dan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kita lor Misalkan, driver dengan tegangan yang rendah, dengan tegangan yang rendah Misalkan, seperti yang pernah saya review dulu, seperti power upgrade gitu Atau power-power yang lain lah, pokoknya yang dia itu disupply dengan, dirancang dengan tegangan yang rendah Jadi si kitnya itu kecil, ya, kitnya itu kecil dan tidak banyak komponen Itu biasanya kit-kit yang didesain untuk tegangan rendah Jadi yang mana kit dengan tegangan rendah itu dimaksudkan supaya biaya perakitannya murah gitu Karena, karena wattnya juga kecil gitu Jadi disesuaikan, kalau misalkan kita cuma butuh watt kecil, ya kita ngerakit-kitnya juga harus yang kecil Tidak harus yang besar, karena nanti membuang, apa namanya, ongkos untuk perakitan Karena semakin besar power amplifier wattnya, maka semakin besar untuk biaya perakitannya Jadi kit yang didesain dengan tegangan kecil, dengan tegangan rendah, tentu saja itu dimaksudkan supaya biaya perakitannya jadi lebih murah dan sesuai dengan wattnya yang kecil Lalu ada juga kit yang didesain dengan tegangan menengah, ya Contohnya seperti yang saya bawa ini, ini adalah kit SOCL 506 Yang mana kit SOCL 506 ini, untuk tegangannya bisa disupply mulai dari 45V ya, dari trafo sampai dengan 65V gitu Jadi untuk tegangan segitu sih, itu termasuk kategori tegangan menengah lor ya Termasuk tegangan menengah, karena emang power kelas AB rata-rata ya mainnya segitu ya Maksimal di 65V AC atau 65V dari trafo gitu Lalu ada juga kit-kit power amplifier yang disupply untuk tegangan tinggi Misalkan untuk power-power kelas H ya Nah, untuk power kelas H seperti ini Yang mana power kelas H sudah ada steppernya seperti ini Jadi dia disupply, didesain untuk tegangan tinggi gitu Ada juga kit-kit yang lain seperti power kelas TD Itu kalau kelas TD malah ya benar-benar untuk tegangan tinggi lah Seperti itu, jadi power amplifier ini, driver ini didesain sesuai dengan kemampuannya masing-masing Dan juga sesuai dengan wattnya masing-masing seperti itu Lalu, apa yang terjadi jika kit yang kita gunakan itu tegangannya kurang ya Misalkan tegangannya yang dia itu kit-nya Misalkan kit ini ya, SOCL ini kan butuh ditegangan di 45V gitu Misalkan kurang, misalkan kita cuma pakai tegangan sekitar 25V dari trafo gitu Atau misalkan 20V dari trafo gitu Maka yang terjadi apa? Jadi yang terjadi pada driver amplifier jika tegangannya kurang Yang terjadi yang pertama itu adalah suaranya yang serak Itu sudah pasti suaranya jadi serak Kenapa serak? Karena biasnya itu kurang Karena tegangan yang masuk itu kecil Jadi biasnya ini juga kecil Jadi suaranya nanti serak lor Apalagi kalau volumenya itu kecil gitu Itu akan terdengar sekali suara seraknya Terutama di nada hike-nya Di Twitter itu sangat kedengaran sekali Lalu untuk masalah yang kedua Bisa jadi power yang kita gunakan itu nanti suaranya jadi loyo gitu lor Suaranya loyo, nggak bertenaga Jadi kayak kurang strum gitu Pasti dulu-dulu juga pernah ngalamin ya Power kurang strum itu pasti suaranya loyo, nggak bertenaga Bassnya juga kayak ampang gitu Hambar, nggak ada mantep-mantepnya sama sekali Seperti itu Dan juga kalau misalkan Tegangan Tegangannya itu kurang Itu pasti Final, TR final itu akan terasa dingin gitu Jadi power amplifier itu ya Namanya final ya Ya panas gitu lor Karena emang powernya bekerja Asalkan panasnya itu nggak overhead Kalau finalnya itu dingin Nah itu berarti Ya power amplifiernya itu kurang Kurang apa ya Kurang tegangan gitu Jadi finalnya nggak bisa bekerja secara Secara optimal gitu Kurang karena tegangan yang kurang Seperti itu Jadi harus disesuaikan lor ya Misalkan Kit yang kita pakai itu Misalkan tegangannya segini-segini Ya kita harus supply dengan tegangan segitu Jadi dulu-dulu harus disesuaikan ya Kalau misalkan beli kit power amplifier gitu Kalau dulur-dulur belinya dari Para perakit gitu Yang ada di online shop Atau yang ada di Grup-grup gitu Seperti saya Itu bisa langsung ditanyakan ke penjualnya Ini kitnya Buat-buat supply untuk berapa volt Dan berapa ampere gitu Nanti ditanyakan disesuaikan Enak Tapi kalau untuk kit tokoan Kita harus banyak belajar Karena kalau tokoan kita Ya nggak bisa tanya penjual tokonya gitu Kita paling nyatanya-nyatanya Sama orang yang sudah pernah mencoba kit tersebut Seperti itu lor ya Lalu Lawan dari kekurangan tegangan Ada juga kelebihan tegangan Nah disini juga Kelebihan tegangan juga nggak bagus lor ya Karena Seperti yang sudah saya Sudah jelaskan di awal tadi Kalau emang Power amplifier kit itu sudah Didesain masing-masing Sesuai dengan tegangannya Nah lalu apa yang terjadi Jika driver power amplifier kita itu Tegangannya Lebih gitu Tegangannya Terlalu over Misalkan ini kit Maksimal di 65V Dari trafo ya 65V dari trafo Lalu kita supply Misalkan 80V Atau 90V Dari trafo gitu Tentunya hal pertama yang akan terjadi adalah Final jadi panas lor Gitu Finalnya akan panas Dan panasnya ini pasti akan overhead Apalagi jika kita Nyetel musiknya Atau nyetel powernya itu Kenceng ya Dengan volume yang tinggi gitu Itu pasti akan mudah banget Akan cepat banget panas Ya itu Yang akan terjadi Lalu hal selanjutnya akan terjadi Jika final kita itu Kualitasnya ya Kualitas abal-abal Itu pasti akan Langsung rusak Langsung short Itu akan pasti Karena Final gak akan Sanggup Menahan beban ya Menahan apa namanya Tegangan yang dimasukkan Karena Tegangan dari Karena tegangan dari Power supply itu Langsung masuk ke Bagian kolektor Atau kaki C Dari TR final gitu Jadi kalau TR finalnya Kalau TR finalnya Gak Gak kuat Dengan tegangan yang Disuntikan Atau tegangan yang dimasukkan Tentu saja Si TR final akan Panas dan Akan Short gitu Akan Putus Seperti itu Lalu juga Untuk bagian-bagian Komponen yang lain Ya Komponen yang lain Itu juga pasti Akan ada yang Apa namanya Komponen yang Yang short juga Lur gitu Terutama 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 Komponen yang dilalui Dengan jalur-jalur Jalur-jalur utama Dari Ini Dari kaki Sup Dari Apa namanya Jalur supply gitu Ini agak rumit Jelasinnya Pokoknya Tegangan yang dilalui Sama Jalur supply ini Itu kalau Komponennya Gak kuat Itu Langsung akan Hangus Terbakar gitu Terutama Air kecil RR Seperti ini Air kecil Tapi biasanya Untuk Resistor Yang dilalui Dengan Yang dilalui oleh Jalur setrum utama Entah itu Bagian plus dan min Itu pasti Biasanya Menggunakan Resistor 2 watt Seperti ini Ini Air 56 ohm ini Ini pakai 2 watt Karena dia itu Terhubung langsung Ke Kaki Ini Ke kaki Apa namanya Ke jalur Supply utama Gitu Jadi Pakainya yang 2 watt Seperti itu Ini juga sama Ini Air soon Air soon 4k 7 Ini juga sama Jadi dia Menurunkan tegangan Dari Dari tegangan utama Diturunkan Dan dia Dikopel sama Dioda zener Jadi dia pakai Yang besar Watt nya Yang 2 watt Seperti itu Terutama Di komponen Komponen itu Kalau komponennya Gak kuat Itu Akan langsung Akan panas Dan langsung Putus Terbakar Lalu juga Untuk kejadian Yang lain Bisa juga Bagian Apa namanya Bagian jalur Biasanya Kalau Power amplifier Untuk tegangan besar Untuk tegangan tinggi Itu untuk jalur Bagian Strum nya itu Juga Biasanya Tebel Seperti ini Jalur bagian Strum nya itu Ditebelin Dan juga Kuat Karena Kalau enggak Kuat Jalur itu Akan langsung Putus Jadi jalurnya itu Akan langsung Mengelupas Apalagi Jika PCB nya PCB yang jelek Jadi kan Kalau power amplifier Yang Didesign Dengan tegangan Yang rendah Itu kan Kalau kita pakai Jalurnya ini Jalurnya itu Kecil Itu enggak masalah Karena tegangannya Rendah Tapi misalkan Jalur yang kecil Itu dipaksa Disupply dengan tegangan Besar Maka jalur itu Akan mudah putus Akan Mengelupas Jadi Power amplifier Dengan Spek Tegangan tinggi Itu pasti Yang pertama itu PCB nya pasti Menggunakan Dua layer Kalau enggak Menggunakan Dua layer Dia menggunakan PCB yang bagus Menggunakan PCB FR4 Dan juga Jalurnya itu Jalur yang Besar Jalurnya Jadi Power amplifier Dengan spek Tegangan tinggi Itu Desainnya juga Harus kuat Harus kokoh Di bagian PCB Dan juga bagian Light out nya Seperti itu Jadi itu Sangat penting Sekali Menentukan tegangan Power amplifier Yang akan kita gunakan Jadi Power supply itu Sangat berpengaruh Dan sangat penting Bagi Power amplifier Jadi harus disesuaikan Antara driver Yang kita gunakan Dan juga Power supply Yang akan kita gunakan Seperti itu Terima kasih sudah nonton Video ini Semoga ada manfaatnya Kita akan sambung Di video-video kita selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Ciao Ciao Selamat menikmati Selamat menikmati